Hai alumni dari Universitas ini tempat saya belajar saat ini Mbak Mira namanya saya panggilnya Mbak Mira jadi ada in create a remarkable Indonesia iji remarkable luar biasa hebat hebat luar biasa terus luxury 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 barang mewah jadi luxury itu naun kata bunda jadi kalau anda bilang mewah itu kan berarti kata sifat itu luxurious luxurious tapi kalau luxury itu benda barang mewah lalu nomor tujuh survival survival baca-baca bukan suri survival baca-baca survival survival apa survival kalau boleh kelangsungan hidup atau usaha bertahan hidup usaha bertahan hidup survival kalau kata kerjanya tuh survive kalau survival itu kata bunda kemudian nomor lepas grites the grites terbesar paling besar jadi ini kalau kita anda masih ingat enggak degree of comparison ya ini structure satu modul terakhir ya mengenai degree of comparison jadi kalau the grites itu berarti kan superlative ya masih ingat ya rumusnya masih ingat ya kalau paling itu est atau anda bisa pakai the most apa gitu kan ya teman-teman ada most anda tahu kapan pakai the most apa kapan pakai est belakangnya Hai aturannya masih ingat kapan pakai the most kapan pakai est oke, lupa jadi, the most itu untuk dipakai, kalau katanya itu lebih dari eh, suku katanya lebih dari dua misalnya, beautiful beautiful, ada tiga jadi, kita baginya the most the most beautiful jadi, kalau kurang dari suku katanya kurang dari tiga pakai est misalnya, great suku satu suku kata berarti, the greatest demikian juga, kalau yang comparison, kalau yang lebih gitu ya more, blablabla, than atau enggak, yang belakangnya ef greater than oke, terus blistering mau 9, blistering blistering itu artinya ada banyak blistering itu artinya ada banyak tapi, kalau mengacu ke ini, kebacaan jadi, ini kita saya kalimat lengkap kata lengkapnya ini adalah blistering pace jadi, blistering pace ini bisa kita terjemahkan sebagai laju pertumbuhan jadi, blistering itu bertumbuh blistering itu artinya bertumbuh ini, blistering pace laju pertumbuhan nah, blistering sendiri sebetulnya memang artinya banyak terik bisa juga terik bisa juga blistering sun jadi kan terik matahari tapi, kalau konteksnya di di teks ini artinya laju pertumbuhan terus, nomor 10 to flourish to flourish to flourish apa artinya atau tidak to flourish flourish menumbuhkan atau mengembangkan atau meningkatkan boleh ya menyuburkan boleh juga tinggal kita lihat konteks kalimatnya apa kalau misal konteksnya itu pertumbuhan menumbuhkan perusahaan ya, kita pakainya menumbuhkan jangan menyuburkan aneh kan kalau kita mau menyuburkan perusahaan kita bisa pakai menumbuhkan mengembangkan boleh untuk mengembangkan perusahaan to flourish the forms tinggal anda baca konteks kalimatnya apa artinya banyak flourish lalu nomor 11 embrace kalau di bahasa angin ini artinya meliputi merangkul itu kan berarti meliputi oke terus kalau to aggregate to aggregate to aggregate bukan aggregate aggregate bukan ancaman kalau to aggregate berarti untuk mengumpulkan untuk mengumpulkan mempersatukan boleh juga to aggregate atau mempersatukan jadi ini kan kata kerja kan aggregate terus 13 trade oh kalau trade ancaman betul ya trade itu ancaman trade berjanya trade sorry trade 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 gajanya trade itu ancaman anda mengenal ini analisis analisis swap itu terkenal SWOT analisis SWOT analisis SWOT analisis itu salah satu teknik analisa untuk menganalisa dimana SWOT ini analisa marketing bisa juga jadi SWOT itu strength weakness opportunity and threat tnya threat terus terakhir sovereign 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 apa itu sovereign 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 kita bisa terjemahkan kedaulatan 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 itu kedaulatan sampai sini ada pertanyaan oh satu lagi satu lagi ini 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 yang bawah ini yang bawah ini hold off hold off hold off ini lima belas ini order of ada yang long ya gerombolan order of itu segerombolan oke berikutnya masih ada satu latihan jadi membuat kalimat menggunakan kata yang sudah saya pilih secara acak sebetulnya nah untuk ini yang latihan ini saya tinggal jadi nanti anda kerjakan sendiri ya nah khusus anda yang malam hari ini online nanti hanya mengumpulkan ini aja membuat kalimat aja kalau yang atas yang tadi tidak hookup holdernya tidak usah dikumpulkan jadi sebetulnya ini sudah saya posting juga di group ini akan saya jadikan tugas pertama nah untuk teman-teman yang malam hari ini online tidak perlu ngumpulin yang atas yang tadi yang atas tadi tidak perlu dikumpulin tapi kalau ini yang bawah aja membuat kalimat tidak boleh nanti kalau anda mau kumpulkan pada saat TTM boleh atau kalau mau anda inbox juga boleh terserah ada 10 ya ini gak tahu nih ada yang hilang harusnya 10 nanti anda bisa lihat di group sudah saya posting halo dd oke jelas sampai sini ada pertanyaan gak mas mingguh ada pertanyaan setiana setiana ini mas atau mbak saya bingung mbak ya itu mas 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 setiana oke ada pertanyaan gak oke kalau gak ada pertanyaan kelasnya saya akhiri ya nanti besok hari minggu kita ketemu UDM oke kalau gitu saya akhiri ya selamat malam terima kasih oke